Anak itu lahir bukan dari ibunya, tetapi melalui ibunya. Artinya, anak ini bukan kepemilikan orang tuanya. Dimana anak ini hadir, orang tua berfungsi hanya untuk menjadi teman bertumbuh se-anak untuk menemukan apa sih sejatinya si anak ini karena kenapa. Mari kita mulai sadari bahwa setiap siapapun punya perannya masing-masing, punya kurikulumnya masing-masing, sehingga hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan saling bertumbuh untuk saling menemukan perannya. Orang tua bukan untuk memperbaiki anaknya. Karena kenapa? Kalau anak kita sebut sebagai produk, ini produk yang udah sangat sempurna. Tinggal ditemani untuk dia bisa menemukan kesejatiannya, dia bisa menemukan perannya. Ketika ego orang tua hadir yang membuat merasa bahwa orang tua harus memperbaiki anaknya, menjadikan anaknya ranking 1, menjadikan anaknya A, B, C. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah mengenali anak ini perannya menjadi apa? Sehingga jangan-jangan inilah yang disebut dengan toxic parenting, malah justru orang tua yang menghambat pertumbuhan kesejatian sang anak. Maka, mari kita mulai bijaksana menjadi orang tua, bahwa anak bukan kepemilikan orang tuanya, tetapi anak adalah teman bertumbuh bagi orang tuanya.